Intro Halo guys, kembali lagi di Fixedit Channel dan perkembangan selanjutnya dari utak atik motor Yamaha Mio M3 ini adalah memasang lampu senja jadi lampu senja bawaannya akan gue ganti dengan lampu LED harganya murah cuma Rp 10.000 jenisnya adalah LED T10 dan itu dia ada remote-nya kita bisa langsung aja gue hantar ganti warnanya sesuai selera tinggal pencet remote-nya dan jadi bentuk lampunya seperti ini itu ada tulisan Colorful Outer Lamp of Infrared Ray Remote Control ada tulisan Multicolor LED System Car jadi ini bisa dipasang di mobil atau juga di motor kita cek baterainya ya takutnya baterainya cepat habis kita harus tahu nih ketika mencari baterai penggantinya Lithium Cell CR1220 oke guys kita langsung cek dulu ya kondisi lampunya ada dua lampu di sini ini lampu yang pertama lampu T10 LED sepertinya kondisi kedua lampu ini baik langsung aja yuk kita pasang disini gue nggak membuka bodi sama sekali soket lampu senjanya ternyata bisa langsung kita copot dari kolong sekarang kita buka bohlamnya goyang-goyang sedikit terus tarik nah disini gue mau liatin daleman colokannya colokannya itu bentuknya garis lurus gitu sesuai dengan lampunya langsung kita colok aja kalau nanti nggak nyala kalian balik aja kita nyalain dulu wow ternyata nyala guys oke kita tes remote nya ya off on off on oke lampu sepertinya normal langsung aja pasang disisi satunya lagi dan kita coba dari jarak jauh disini banyak banget warna-warna yang bisa lo pilih RGB berarti red green blue merah hijau biru dan juga ada menu-menu tambahan seperti flash strobe fade smooth juga tingkat keterangan lampunya bisa terang banget atau kita bikin redup atau kita bikin medium aja untuk remote nya untuk remote nya kadang dipencet apa keluarnya apa ya malum aja ya sesuai dengan harga tapi dengan harga segitu ya gue sih puas banget ya jadi kalau mau ganti warna lampu senja kita nggak usah ganti lampu lagi tinggal pencet aja mau warna apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke guys sampai disini sampai ketemu di episode selanjutnya di episode selanjutnya gue ke toko aksesoris dan setelah lihat-lihat gue mau ganti jok spion pasang bracket di spion juga ganti ban yang ukurannya lebih besar terima kasih